Pemirsa calon Gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said, berjanji menghapus program Kartu Tani di Jawa Tengah. Ia menilai program Ganjar Pranowo itu merepotkan petani mendapatkan pupuk. Sudirman mengaku telah mendengar petani mengeluhkan Kartu Tani, salah satunya petani memerlukan waktu lama untuk mendapat pupuk. Sudirman mengklaim kehidupan petani Jawa Tengah belum baik, dengan penurunan jumlah petani menjadi 4,7 juta petani. Yang lain, minum obat. Kalau dosinya ditinggalkan terus-terus, sama-sama. Nomor satu, mereka minta cabut Kartu Tani, kita akan kerjakan itu. Nomor dua, mereka minta supaya gerakan pemulihan lahan, gerakan pertanian organik bisa diselenggarakan secara masif. Kalau selama ini merupakan inisiatif masyarakat yang terbisa-bisa sekarang diminta untuk digerakkan oleh pemerintah. Yang ketiga, mereka minta stop impor, terutama produk-produk yang sudah kita bisa bangun. Dan pilihannya adalah membiarkan impor masuk atau membangun kemampuan sendiri. Kita memilih membangun. Terima kasih.